Hai gara bumbu acar meresap yaitu kita didihkan air ya Bu ya kita matikan setelah betul-betul mendidih lalu geser 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 Oke lalu kita siramkan dulu ke sini Ibu nah kita kita aduk ini nanti setelah agak layu baru ditambah dengan bumbu ini rasanya nanti akan sangat meresap bumbunya ya Bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Ibu dengan saya di dapur Ibu wali ya kali ini saya akan bikin acar nanas timun dan wortel tapi dengan cara yang sedikit berbeda nanti bumbunya akan sangat meresap ikuti terus ya Bu ya acar timun wortel dan nanas ini biasa disajikan di warung makan restoran ataupun di tempat hajatan ya Bu ya tapi saya sangat suka menyediakan di rumah karena sangat cocok sekali untuk disajikan dengan nasi goreng mie ataupun apa ajalah kuitiau gitu ini sangat cocok sekali untuk membuat acar timun wortel dan nanas yang enak kita sudah menyediakan timun yang telah saya bersihkan dan telah saya potong seperti ini cantik sekali ya Bu ya nanti jumlahnya ada di deskripsi ya Bu ya ini wortel yang juga telah saya potong cantik cabai rawit garam gula bawang merah dan cukak tentunya Hai nanasnya lupa disebut dan nanas nanasnya lupa disebut saya sengaja mencari nanas yang masih agak mentah jadi nanti bisa segar sekali seperti ini saya mempergunakan setengah karena kali ini saya membuatnya tidak terlalu banyak ya bisa cukup saya pergunakan setengah saja kita kupas dulu nanasnya nanti akan kita potong-potong juga tadi dikan air satu tips ibu agar nanasnya tidak gatal karena nanas itu seringkali gatal dimakannya ya Bu ya berasa di lidah gitu di mulut itu agak berasa gatal agar tidak berasa gatal kita taburi dengan garam seperti ini lalu kita ratakan sampai rata nah setelah rata seperti ini lalu kita cuci dengan air bersih ibu ini nanti nanasnya tidak akan gatal ya Bu ya karena udah dilumuri dengan garam lalu dicuci sebenarnya lebih baik kalau dicuci di air yang mengalir lanjut sekarang kita potong-potong nanasnya saya akan potong seperti ini dulu bulat baru nanti dipotong kecil-kecil agar sama dengan timun dan wortelnya kita potong dulu kita potong kecil-kecil tidak terlalu kecil sekali sih cukup seperti ini akan saya belah nah agar agak seimbang dengan timun dan wortelnya jadi nanasnya saya potong seperti ini kita jadikan satu eh salah nempatin seharusnya ditempatin di piring ini saya keliru naruknya maaf kita akan potong-potong jadi ya Bu ya nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya agar kalau kita membuat acar timun wortel dan nanas ini bumbunya lebih meresap lebih enak nanti akan saya tunjukkan ya Bu ya jadi jangan di skip nonton videonya nanti terlewatkan ini sangat mudah siapapun bisa membuatnya kita telah selesai motong nanasnya lanjut kita membuat acaranya mempergunakan baskom dulu untuk mencampur bahan ya Bu ya ini kita masukkan dulu timun yang telah dipotong lalu kita masukkan wortel yang yang telah dipotong yang telah dipotong sangat mudah sekali sebenarnya dan nanas yang telah dipotong oke mohonnya mohonnya maaf 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 lalu kita masukkan cabai rawit dan bawang merah agar bumbu acar meresap yaitu kita didihkan air ya Bu ya kita matikan setelah betul-betul mendidih lalu geser 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 oke lalu kita siramkan dulu kesini Ibu nah kita kita aduk ini nanti setelah agak layu baru ditambah dengan bumbu ini rasanya nanti akan sangat meresap bumbunya ya Bu ya maaf baskom saya agak kuning karena ini dipakai untuk membumbuin itu kemarin maaf bukannya kotor tapi emang sangat susah sekali dibuang setelah disiram dengan air panas kita aduk seperti ini kita diamkan sesaat agar agak layu ya Bu ya setelah seperti ini sekarang kita masukkan sedikit garam ya Bu ya oke tiga sendok makan gula putih dan cuka-cuka ini tergantung Anda kalau menyukai asam Anda boleh tambah lebih banyak lagi atau tuang lebih banyak lagi kalau Anda menginginkan sedang saya sedang saja boleh 4-5 sendok makan sekarang kita aduk ini nanti bumbunya meresap ya Bu ya karena kita sudah melayukan bahan-bahannya dia akan lebih meresap kenapa terkadang kita nemui acar yang kaku dan bumbunya tidak meresap sepertinya bumbunya misah ya airnya sama acarnya itu rasanya misah kalau kata saya itu karena tidak dengan teknik seperti ini Bu tidak disiram dulu dengan air panas Oke kita cobain dan rasanya sangat enak sekali sekarang kita pindah wadah ya Bu ya karena ini tadi hanya sekedar untuk ngaduk kita tempatkan di mangkok untuk ditaruh di atas meja makan nah ini dia Bu acar timun wortel dan nanas kita telah jadi ini bumbunya telah meresap sangat enak sekali nanti segar jadi ini juga acar yang sangat segar sekali Ibu selamat mencoba cara masak acar wortel timun dan nanas atau cara masak acar timun wortel dan nanas yang yummy selamat mencoba ini sangat meresap sekali bumbunya terima kasih buat anda yang telah menonton video saya yang telah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe like comment and share Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati